Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal UTBK Fisika untuk materi kesetimbangan benda tegar dan dinamika rotasi Sebuah yoyo bermasa 0,3 kg ditarik dengan gaya F sebesar 20 nyeton sehingga dia menggelinding murni pada suatu permukaan bidang kasar seperti pada gambar Karena disini bidangnya kasar maka ada gaya gesek yang bekerja Arah gaya geseknya adalah ke kiri berlawanan dengan gaya yang bekerja Kemudian untuk pertanyaan dari soal ini kan ditanya Percepatan sudut yoyo adalah karena ini kaitannya dengan momen inersia dan momen gaya Maka kita tinjaunya dari sigma torsi sama dengan I dikali alfa I-nya adalah momen inersia, alfanya adalah percepatan sudut Untuk jumlah momen gaya yang bekerja pada yoyo Ada momen gaya atau torsi gaya gesek dan ada torsi gaya Untuk gaya gesek sendiri, kalau kita lihat perputarannya ya Ini kan arahnya ke kiri Nah, kalau diterusin dia membuat yoyo berputar searah jarum jam Sehingga nanti arah torsinya positif Ya, karena kita sepakati disini yang searah jarum jam itu positif Kemudian untuk gaya itu sendiri yang F Dia menyebabkan si yoyo ini berputarnya ke arah sini nih Nah, ini kan berlawanan Berarti nanti negatif tanda untuk torsinya Kita lanjut ke ini nih Torsi-torsi ini Untuk si gaya gesek Torsinya kita turunin jadi gaya gesek dikali R R besar Karena disini gaya gesek jaraknya keporos adalah R besar Sedangkan untuk torsi gaya diturunin jadi F F gaya dikali R kecil Karena disini F munculnya kan dari sini ya Dari poros Dari, maksudnya dari pinggir poros ke pusat poros Gitu Sama dengan I kali alpha Kita masukin lagi angka yang ada Kalau F g sama R emang udah ya Nggak ada angkanya Terus untuk F itu 20 Dikali dengan R kecil adalah 0,2 R Sesuai dengan ini nih di soal 20 dikali 0,2 R sama dengan Inersianya kita masukin 1,3 R kuadrat Sesuai di soal ini Dikali alpha Ya Kemudian disini Si 20 20 kali 0,2 dapet 4 R nya jangan lupa Untuk F g dikali R nya masih tetap Dan di sebelah kanan masih ada 1,3 R kuadrat Dikali alpha Yang mau kita cari ini kan alpha nih Tapi disini Variable R nya udah mirip-mirip nih Ada R R nya semua ya Tapi disini ada F g nih F g ini Coba kita uraikan lagi Dari mana menguraikannya Dari Tinjau Sigma F Sama dengan M kali A Ini pakai hukum 2 Newton Jumlah gaya yang bekerja Pada yoyo Ada gaya Dan ada gaya gesek ya Kalau gaya berat Gimana? Kalau gaya berat Tidak diperhitungkan Karena disini Si yoyo nya ini Bergeraknya Dalam sumbu X Jadi kita pakainya yang Kanan-kiri Makanya gaya berat Tidak diperhitungkan disini Tapi Yoyo tetap ada gaya beratnya Karena dia punya masa Lanjut ya Disini F dikurang F g Kenapa? Karena F nya ke arah kanan F g nya ke arah kiri Kalau disini Pengertian Arah F Dan F g nya Minus nya itu Bukan yang kayak tadi ya Kalau tadi kan F nya minus Karena berlawanan Kalau disini F nya plus Karena dia Ke kanan Maka untuk Harga F g Sama dengan F dikurang M kali A F nya diisi 20 M itu 0,3 Jadi harga gaya Gesek Adalah 20 Dikurang 0,3 A Sampai sini Udah mentok ya Nggak bisa diapapain lagi Nah sekarang Kita ganti nih F g nya Dengan 20 Dikurang 0,3 A Ini F g kali R Diganti Jadi F g nya 20 Dikurang 0,3 A Nah ini Masing-masing Kita kali 20 kali R 20 R Minus 0,3 A dikali R Jadi Minus 0,3 A R Kemudian Si 4 R nya Masih tetap Dan sebelah kanan Masih utuh 1,3 R kuadrat Dikali Alpha Untuk Yang sama-sama Ada R nya nih 20 R Ketemu 4 R Kita kurang ya Jadi 16 R Untuk A A ini kan Percepatan biasa Atau Percepatan Linier Percepatan Linier Kita ganti Rumusnya Dengan Alpha Dikali R Ini ada ya Di materi Apa namanya Di materi Dinamika Rotasi Kalian coba Ingat-ingat lagi ya Jadi Percepatan Linier Itu Bisa didapatkan Dari Percepatan Sudut Dikali R besar Atau Jari-jarinya Kemudian Di sini Di sebelah kanan Masih 1,3 R kuadrat Dikali Alpha Untuk Yang tadi Udah Diubah Jadi Percepatan Biasa Adalah Percepatan Sudut Dikali R Terus Ada R lagi R Ketemu R Jadi R Kuadrat Jadinya Di sini 16 R Dikurang 0,3 Alpha Kali R Kuadrat Adalah 1,3 R Kuadrat Dikali Alpha Untuk Ini Si 0,3 Alpha R Kuadrat Kita Pindahin Ke kanan Jadi 1,3 Alpha R Kuadrat Ditambah 0,3 Alpha R Kuadrat Variabelnya Sama Tinggal Dijumlain Aja 1,3 Tambah 0,3 Dapat 1,6 1,6 Alpha R Kuadrat Di sebelah Kanan 16 R Di sebelah Kiri Oke Untuk R yang Sebelah Kiri Ada Satu R yang Sebelah Kanan Ada Dua Kita Coret Jadi Sebelah Kiri Abis Sebelah Kanan Sisa Satu Maka Alpha Adalah 16 Dibagi 1,6 R R Tetap Di bawah 16 Dibagi 1,6 Dapat 10 Jadi Jawabannya 10 Per R Radian Per Sekon Kuadrat Dari Soal Nomor Dua Kita Misalkan Dulu Yang Lantai Adalah B Yang Dinding Adalah A Jadi Ini B Yang Ini A Kemudian Ada Pemuda Yang Naik Sejauh 3 Meter Kita Misalkan Di Sini Pemudanya Udah Naik Tangga Sampai Sini Misalnya Kemudian Kita Analisis Gaya-gaya Yang Bekerja Pada Tangga Kita Lihat Jadi Gini Yang Pertama Penjelasan Dari Arah-arah Ini Yang Pertama Lantai Memiliki Gaya Normal Yang Arahnya Tegak Lurus Ke Atas Kita Namakan NB Gaya Normal C B Dinding Juga Punya Gaya Normal Yang Tegak Lurus Terhadap Permukaan Dindingnya Berarti Tegak Lurus Yang Sana Ini Adalah NA Yang Garis Merah Nyata Si Pemuda Yang Lagi Naik Tangga Sejauh 3 Meter Juga Punya Gaya Yaitu Gaya Berat Gaya Berat Menuju Pusat Gravitasi Tangga Yang Punya Berat Yang Punya Masa 25 Kilogram Dia Juga Punya Gaya Berat Arah Nya Juga Ke Bawah Ya Kepusat Gravitasi Karena Si Gaya Berat Tangga Ataupun Pemuda Belum Tegak Lurus Terhadap Bidang Bidang Ini Maksudnya Tangganya Nah Ini Kita Proyeksi Atau Kita Tarik Sehingga Jadilah Garis Yang Putus Putus Ini Nah Ini Kita Tarik Ke Sumbu Y Jadilah Ini Garisnya Untuk Yang Gaya Berat Tangga Di Sumbu Y Kalau Yang Pemuda Kita Tarik Gaya Berat Pemuda Di Sumbu Y NA Sama Karena NA Belum Tegak Lurus Kita Tarik Ke Sumbu Y Jadilah Garis Putus Putus Yang Ini Ini Adalah NA Di Sumbu Y Kalau NB Dia Emang Udah Tegak Lurus Ya Makanya Nggak Kita Papain Disini Terus Ada Satu Lagi FG Yang Warna Kuning FG Ini Adalah Gaya Gesek Yang bekerja pada lantai, karena lantainya keterangannya kasar di sini, arahnya ke sana, ke kanan, karena dia mempertahankan supaya si tangganya ini nggak goyang gitu, tetap bertahan bisa di lantai ini, nggak goyang-goyang ke tangganya, itu analisis gayanya. Nah, sekarang si gaya berat tangga dan pemuda, itu kan tadi kita proyeksiin ke sumbu Y. Kalau diproyeksiin ke sumbu Y, jadilah WP cos theta untuk yang pemuda dan jadilah WT cos theta untuk yang tangga. Ini keterangannya, kalau si NA, NA sendiri kita tarik ke sumbu ini, jadilah NA sin theta. Oke, dari sini kita tingjau FX-nya sekarang. Tingjau FX, kita analisis gaya-gaya apa saja yang bekerja pada sumbu X. Pada sumbu X, kita lihat di sini ada FG yang arahnya ke kanan dan ada NA yang arahnya ke kiri. Konsepnya di sini yang ke kanan itu positif, yang ke kiri itu negatif, yang ke atas itu positif, yang ke kiri itu negatif. Makanya di sini kita tulisnya FG dikurang NA, karena NA-nya arahnya ke kiri, sedangkan FG-nya ke kanan. Karena FG dikurang NA sama dengan 0, maka harga FG adalah NA. Kemudian kita tingjau FG, sigma FG sama dengan 0. Ada gaya apa saja di sumbu Y? Coba kita lihat ya, di sumbu Y, atas bawah berarti ya. Atas bawah ada NB, ke atas berarti positif, NB. Kemudian ada WT sama WP, W tangga sama W pemuda sama-sama ke bawah, berarti kita ganti di sini ya. Minus, karena ke bawah, min WT, min WP. Kita pakenya yang WT sama WP nih, belum pake yang kos ya. Kenapa? Karena di sini yang kita tingjau-nya terhadap ini, bidang yang bawah, yang ini yang lantai ya. Jadinya di sini belum pake kos sama sin, kalau yang untuk tingjau FG ataupun tingjau FX. Oke, balik lagi, jadi ditulisnya NB min WT dikurang WP sama dengan 0. Karena ini sama-sama minus, kita pindahin ke kanan jadi NB sama dengan WT plus WP. Sampai sini tinggal masukin aja deh angka-angkanya. W tangga, berat tangga. Berat tangga dihitung dengan cara masa tangga dikali gravitasinya. Masa tangga 25 kg dikali dengan gravitasinya 10. 25 x 10 dapet 250. Kalau pemuda, cari masa pemudanya nih di soal, 50 kg. Dikali gravitasi, 50 x 10 dapet 500. Jadi 250 tambah 500, 750 N. Ini untuk harga normalnya si B ya. Oke, selanjutnya setelah kita dapet normal si B. Normal si B ini untuk apa sih? Nanti kita lihat ya. Untuk syarat kesetimbangannya, sigma torsi sama dengan 0. Yang kita pakai di sini, atau kita tingjau, ada NA sin theta, ada WP cos theta, dan ada WT cos theta. Untuk torsi NA dia bernilai positif, karena ketika NA diputar terhadap sumbu, kayak gini nih. Kan sumbunya di sini ya. Nah, ini kan dia muternya gini ya. Nah, ini putarannya searah jarum jam, makanya dia positif. Kalau si ini, WT, kalau kita putar ke sumbu atau ke poros, putarannya gini ya. Nah, ini berlawanan. Sama dengan si pemuda juga sama, kan gini ya. Nah, ini juga berlawanan. Makanya di sini, untuk WT dan WP-nya ada tanda minus. Karena dia berlawanan dengan arah jarum jam. Jadi, gaya-nya NA sin theta dikali dengan gaya-nya R. Terus, si gaya WT cos theta dikali dengan gaya-nya R. Dan di sini ada si pemuda-nya WP cos theta dikali dengan gaya-nya R. Untuk cos dan sin-nya, kita temukan dulu nih berapa harganya. Untuk sin dan cos, kita gunakan yang sami dengan demi. Jadi, kalau cos itu kan sampingnya miringnya sudut. Ini kan sudut nih. Nah, sampingnya sudut mana? Sampingnya sudut ini. Ini adalah 3, berarti kita isi ini 3. Miringnya sudut mana? Miringnya sudut ini 5. Berarti kita isi 5. Jadi, cos adalah 3 per 5. Nanti ketika kita gunakan rumus dan ada cos, kita ganti jadi 3 per 5. Kalau sin, sin itu kan depan dan miringnya sudut. Kalau miringnya tadi udah ketemu nih, 5. Untuk depannya sudut, ini dari mana 4 nih? Dari Pitagoras. Oke, Pitagorasnya gini. Kalau misalnya alasnya 3, miringnya 5, berarti di sini tingginya adalah 4. Pakai Pitagoras. Kalau yang masih bingung, Pitagorasnya didapat dari akar 5 kuadrat dikurangi dengan 3 kuadrat. 5 kuadrat itu 25, 3 kuadrat itu 9. Habis itu, kalau misalnya dikurangi dapat 16, akar dari 16 itu dapat 4. Jadi, depannya sudut 4, miringnya 5. Nanti sinnya diganti jadi 4 per 5. Balik lagi ke ini nih, kesetimbangannya. Kita masukin angka-angkanya. Na dikali 4 per 5 dikali lengan, gayanya 5 meter. Karena di sini Na, di sini poros, jaraknya 5 meter. Kalau yang WT, 250 dikali kos tetanya ganti 3 per 5, dikali R-nya dari tengah ke poros adalah 2,5. Dikurang 500 dikali 3 per 5, dikali lengan, gayanya adalah 3. Karena di soal dia sudah naik sampai 3 meter dari awal di sini. Kita hitung-hitung-hitung, coba ya di sini. 5 dengan 5 dicoret, sisa 4 kali Na. Nah, 50 dikali 3 per 5, dikali 2,5, hasilnya 375. Untuk yang ini, 500 dibagi 5 dapat 100, 100 kali 3 dan 3, hasilnya 900. Minus 375, ketemu minus 900, kita isi jadi minus 1275. Nah, sampai sini, kita puter si 1275-nya ke kanan supaya jadi positif. Jadinya 4 Na sama dengan 100, 1275. Na adalah 175 dibagi 4. Ini biarin aja, nanti kita cek ya apakah bisa dibagi supaya hasilnya positif. Kita balik lagi nih, kita kan mau ngitung berapa koefisiennya ya. Kita cek koefisien si gaya-gaya sek itu kan asalnya dari FG. Tadi di awal sudah sempat disinggung FG sama dengan Na. Nah, si FG itu kan diturunin rumusnya jadi mu dikali NB. Na itu yang barusan kita dapat, 1275 dibagi 4. Si 750, harga NB-nya kita masukin dan kita pindahin ke sebelah kanan. Jadinya gini, 1275 dibagi 4 dikali 750. Nah, yang bawah jadi kalau dikali hasilnya 3.000, 1275 kalau dibagi 3.000 hasilnya 0,425. Akhirnya ketemu ya berapa koefisiennya, yaitu 0,425. Berikutnya, nomor 3. Kita coba cek dari rumus kecepatannya akar 2GH dibagi K plus 1. Di mana kecepatan berbanding terbalik dengan konstanta dari momen inersia. Kita bandingkan rumus momen inersia bola pejal dengan bola berongga. Konstanta adalah nilai yang di depannya M. Kalau bola pejal konstantanya 2 per 5, kalau bola berongga konstantanya 2 per 3. Dari nilai ini, yang mana yang konstantanya lebih kecil? Oke, gini. Biar lebih gampang. 5 sama 3, biar samaan kita kali yang ini, kita kali 3 ya. Oke, 2 dikali 3 dapet 6, kalau 5 dikali 3 dapet 15. Nah, ini konstantanya 6 per 15. Yang ini kita kali 5 nih. Supaya pecahan bawahnya sama-sama 15. 3 kali 5, 15. Berarti bawahnya 15. Sedangkan 2 kali 5, 10. Nah, gini. Dari soal, dari konstanta yang sudah kita samakan penyebut bawahnya, berongga 10, pejal 6. Otomatis, si bola pejal memiliki konstanta yang lebih kecil. Sehingga, kalau konstantanya kecil, kecepatan bola pejal otomatis lebih besar. Dan bola berongga yang kecepatannya kecil. Jadi, jawabannya, kecepatan bola pejal lebih besar daripada kecepatan bola berongga. Itu untuk nomor 3 ya. Sudah terjawab. Sekarang kita coba cek nomor 4-nya. Langkah awal untuk nomor 4 kita tinjau dari sigma tau atau torsi sama dengan 0. Nah, torsinya ada apa aja nih? Torsinya ada F dikali lengan gayanya R. Kemudian ada si pompa ya. Si pompa sendiri. Dikali dengan R. Ini pompa-nya. Kemudian ada gaya gesek dikali dengan R. Sama dengan 0. Untuk tanda minus plusnya, ingat tadi yang searah dengan jarum jam positif yang berlawanan negatif. Ini kan gaya kalau misalnya kita putar ke sana, nah, dia positif ya. Karena searah, berarti di sini benar positif. Untuk pompa sendiri, sama gaya gesek kan tempatnya sama-sama di sini. Kalau kita putar ke poros, tengah ini, kita putar gini, dia berlawanan, makanya di sini negatif. Yang negatif kita pindahin ke kanan jadi positif, sehingga F kali R sama dengan WP kali R ditambah FG kali R. Kemudian di sini karena untuk WP itu kan si pompa-nya, si pompa dengan si gaya gesek kan letaknya samaan nih di sini. Kalau samaan, otomatis jaraknya juga sama ya ke poros. Sehingga di sini R-nya samaan, kita pindahin R-nya ke depan. Dan sisa di dalam kurung ada WP plus FG. Udah, untuk F si gaya, lengan gayanya ini adalah 1,2 meter, sesuai dengan soal. Jadi F kali 1,2 sama dengan R ini yang kecil, jaraknya sesuai dengan soal, 0,2. Kita isi. Untuk WP-nya di sini belum di ini ya, belum ketemu ya. Dan gaya geseknya ada 40 Newton, sesuai dengan soal. Sampai sini, kita coba cari dulu nih, kan ini WP-nya belum ada ya. Kita cari dulu nih WP-nya, atau si berat pompanya dari mana? Dari masa pompa sama dengan R dikali volume. Nah, di sini R dari bendanya atau R dari airnya ya. Karena kan ini pompa air, kita pakai R air, yaitu seribu, dikali volume-nya, volume dari airnya, air yang ada di pompa. Volume air ini menggunakan rumus luas alas kali tinggi, karena airnya berada di pompa yang bentuknya seperti ini ya. Pakai luas, maaf, pakai volume tabung. Kemudian R sendiri seribu tadi ya, dikali luas alasnya seratus, disoal nih. Seratus sentimeter persegi, jangan lupa kita ubah ke meter persegi. Caranya, dikali sepuluh pangkat min empat di sini. Nah, jadi seratus dikali sepuluh pangkat min empat, dikali tingginya, tinggi si pompa adalah lapan meter. Min empat bisa dicoret dengan menghilangkan atau mengorbankan empat nol di sini. Jadi, sisa sepuluh kali lapan, hasilnya lapan puluh. Jadi, di sini kita bisa dapat em masa pompanya adalah lapan puluh kilogram. Untuk WP, berat pompanya tinggal dikali aja, masa dikali gravitasi. Lapan puluh dikali sepuluh, hasilnya lapan ratus nyuton. Nah, di sini kita masukin, angkanya kan udah tau ya, WP-nya lapan ratus. WP-nya masukin lapan ratus. Kemudian, lapan ratus ketemu empat puluh, jadi lapan ratus empat puluh. Lapan ratus empat puluh dikali nol koma dua, dapet seratus enam puluh lapan. Satu koma duanya kita pindahin di ke kiri. Jadi, F, gaya minum untuk memompak adalah seratus enam puluh lapan dibagi satu koma dua, yaitu seratus empat puluh nyuton. Oke, pertama kita tinjau dulu gaya-gaya yang bekerja pada batang. Ada W beban yang arahnya ke bawah, ada W batang, ada gaya gesek, dan ada tegangan tali. Kita tinjau dari sigma tau sama dengan nol. Untuk torsinya atau momen gayanya, di sini yang bekerja ada gaya gesek dan ada beban. Kita tempatkan porosnya di tengah di sini. Karena kita tempatkan porosnya di tengah, maka untuk tegangan tali dan W batangnya tidak ikut dihitung. Ada pun untuk arah dari gaya gesek, kalau diputer ke poros, ke tengah, dia berlawanan. Makanya di sini jadi negatif Fs-nya. Kalau beban diputer ke tengah, dia searah jarum jam. Makanya di sini positif. Jadi, min Fs kali R ditambah W beban itu kan M kali G dikali R ya. R-nya turunin sama dengan nol. Untuk Fs sendiri di soal isi dengan 10, dikali R-nya dari sini, gaya gesek ke tengah adalah setengahnya dari panjang batang. Karena panjang batangnya 4 meter, jadi di sini R-nya setengah dari 4, yaitu 2. Nanti 2 dikali 10, hasilnya 20. Untuk si masa bebannya sendiri ya, si masa bebannya sendiri kan di sini dikasih tahu ada masa bebannya 10 kg. Jadi, 10 kg dikali gravitasi 10, dikali R. Jadi, ini hasilnya 100R sama dengan nol. Kemudian, kita lanjut ya. Karena kita mau nyari R, yang ini nih, hasil min 20 tadi pindah ke kanan jadi plus 20. Jadi, R adalah 20 bagi 100. Hasilnya 0,2 meter. Tapi, ini belum selesai. Nah, kita kan mau nyari nilai X. Nilai X adalah hasil dari ini nih, dari sini ke sini, setengahnya panjang batang, yaitu 2 meter, ketemu ini yang barusan kita cari. Si R itu 0,2. Nah, jadi 2 ditambah 0,2, dapat hasilnya di sini, ini 2 ya. Dapat hasilnya 2,2 meter. Jadi, jawabannya di sini 2,2 ya. Terima kasih telah menonton!